Assalamualaikum Wr Wb bertemu lagi di channel Mas Bio Education pusatnya tips-tips tentang pendidikan teman-teman kali ini kita akan bahas tentang permasalahan import soal di google form jadi ada beberapa jenis import soal cara import soal di google form yang sudah saya bagikan di youtube teman-teman bisa lihat videonya di link yang saya sematkan di deskripsi video bawah ini jadi yang pertama dulu saya bikin video bagaimana cara import menggunakan formwilder kalau pakai formwilder itu kita dibatasi secara gratis dibatasi 100 soal dalam 1 bulan untuk 1 akun google jadi ini bisa jadi masalah jika para pengembang soal atau para guru itu mengajar lebih dari 1 pelajaran atau mengajar 1 pelajaran tapi yang diajar itu lebih dari 1 kelas atau lebih dari 1 rombel itu bisa jadi masalah karena mereka harus upload beberapa soal bisa melebihi 100 dalam 1 bulan nah ini permasalahan pertama permasalahan kedua itu kalau kita import soal pakai yang ini pakai automagical form nah kalau pakai automagical form itu batasan soalnya itu 6 halaman pdf jadi kan kalau automagical form dari word pdf ke google form batasannya 6 halaman setelah kena 6 halaman dalam 1 akun itu kita sudah harus upgrade nah disuruh upgrade nah upgrade itu berbayar tapi kita di plus 6 2 ini sukanya kan gratisan yang free gak apa-apa ya jadi solusinya sudah pernah saya kasih ya menggunakan google appscript yang belum nonton videonya bisa nonton ini ada di atas ini videonya ya atau di deskripsi juga sudah saya semakan pakai google appscript nah kalau pakai google appscript banyak yang komplain termasuk guru-guru saya juga banyak yang komplain saya sudah punya template di microsoft word nih sudah bikin capek-capek dulu sekarang harus bikin template lagi di excel atau di spreadsheet jadi mindahkannya gak bisa copy paste langsung satu-satu-satu repot mereka menggunakan template di excel nah jangan khawatir jadi bapak ibu jangan khawatir teman-teman jangan khawatir kita bisa berinovasi agar pakai form builder maupun pakai automagical form yang kita sukai dari word yang kita punya langsung bisa masuk google form tapi bisa mengatasi masalah atau bisa jadi solusi dari permasalahan 100 soal yang form builder limit 100 soal form builder atau 6 halaman limit di automagical form bagaimana caranya silahkan tonton video ini sampai selesai teman-teman yang belum nonton video saya tentang import soal ke google form bisa cek di youtube saya ya ini kita ketik aja mas bio maz bio ini ya lambangnya ini teman-teman kita masuk aja teman-teman bisa cek di video ini video ya video kemudian geser aja ke sini lihat judulnya nah ini mulai dari sini ya ini membuat google formnya ini jadi yang pertama pakai from builder ini pakai ini ya nah ini memindahkan soal dari microsoft word ke google form yang kedua pakai automagical form yang ini jadi berurutan ya solusinya saya kasih yang ini ini pakai google upscript nah ini solusinya ya kalau teman-teman gak mau lihat videonya karena buahnya seperti ini disini juga sudah ada playlist teman-teman ya teman-teman bisa klik playlist kemudian pilih yang ini tips dan trik google form disini ada kalau teman-teman klik nah teman-teman klik nih disini ada banyak video tentang google form ya nah ini salah tiganya ada tiga ya satu dua sama solusinya tadi di google upstream oh belum masuk ya oh ini ini solusinya disini gak terkumpul disini kalau teman-teman gak mau repot jangan lupa untuk subscribe oke teman-teman sekarang kita ke ke solusi ya solusi dari permasalahan limit 100 soal di form builder atau limit 6 halaman kalau lewat automagical form kita bikin dulu simulasinya ya teman-teman jadi begini saya gak gak bikin banyak lebih dari 100 soal enggak tapi saya bikin simulasi dua akun seperti ini saya bikin dua soal ini soal pertama saya namai soal satu ya soal satu ini ada entah berapa kalau gak salah ada delapan soal kemudian yang kedua ini soal dua kita sudah bikin dua soal ya nah sudah dua soal kemudian kita simpan soal satu dan soal dua ini akan kita import di akun yang berbeda seperti ini teman-teman jadi ini sudah kita simpan kita simpan kita sekarang masuk ke akun utama misalkan akun yang akan jadi servernya nanti seperti biasa kita masuk ke google form ya jadi misalkan ini yang pakai form builder aja nanti automagical form juga sama sebenarnya teman-teman bisa lihat di videonya kita pakai yang form builder aja untuk contoh bagaimana solusinya oke langsung aja kita klik my drive kemudian klik google form ya blank form oke kalau sudah terbuka google form nya kemudian kita install addon nya dulu ya kalau belum install teman-teman bisa install addon nya dulu caranya titik tiga ini kemudian klik addon oke ini ada form builder kemudian kita install kita masuk kita masuk kita seperti biasa kemudian kita izinkan atau kita low disini oke sudah selesai kita done kita sudah dapat addon form builder ya kita cek disini sudah ada form builder nya oke sekarang kita ke akun yang kedua ini kita pakai akun yang pertama ini kita pakai fitri tropica ini ya nah ini akun saya yang pertama sekarang kita pakai akun yang kedua akun yang keduanya disini ini saya pakai yang akun ini padar ini ya oke kita bikin lagi disini juga google form caranya sama teman-teman kita install dulu addon nya sudah terinstall form builder disini oh sudah ada ini sudah ada form builder kalau sudah ada form builder tidak usah di install lagi tinggal kita nanti pakai kita ke akun yang pertama dulu ini akun fitri tropica ini kita masukkan soal 1 jadi soal yang ini ya soal yang ini ya soal 1 kita masukkan soal yang pertama klik addon nya kemudian pilih form builder start oke kemudian kita pilih dari google doc kalau sudah kita upload ini kan belum kita upload kita upload dulu ya disini aja kita upload nya di luar aja atau kita bikin folder biar tidak kemana-mana misalkan soal kolaborasi disini kita create upload oke ya kalau masih kita upload ke sini file nya soal 1 nya ya soal 1 kita upload sudah terupload sudah terupload sekarang kita jadikan google doc google doc kemudian kita simpan kalau sudah terbuka seperti ini biasa ya kemudian kita simpan file save as google doc ya sudah tersimpan sekarang kita tutup aja semuanya kita tutup tinggal perform nya di akun sebelah akun sebelahnya ini memang beda ya bedanya disini di yang akun satunya kita juga upload di luar aja yang soal 2 berarti yang kita upload nanti ya oke kita pilih yang soal 2 soal 2 disini sudah terupload soal 2 dimana tadi nempatkan ya kita refresh aja ya nah ini soal 2 kita jadikan google doc juga open with google doc kemudian kalau sudah terbuka kita simpan dengan cara file save as google doc oke selesai ya teman-teman ini sudah jadi disini nah sekarang kita masukkan jadi seperti ini teman-teman nanti ya langkah kerjanya ya ini seperti yang ada di video form builder kita masukkan aja google doc nya jadi begini permisalan ini atau simulasi yang kita lakukan ini misalkan ini 100 soal ini kan belum 100 soal sebenarnya ini 100 soal yang disebelah tadi yang disini yang di mas bio ini di pak dar ini 100 soal juga yang disini juga 100 soal yang di fitri ini ini ya lambangnya ini ada fitri tropika ini beda yang disini padar ini ya mas bio ini berbeda jadi 100 disini kemudian 100 juga disini misalkan seperti itu nah sekarang kita buktikan bahwa dari beberapa akun ini saya simulasikan cuma 2 akun ya dari beberapa akun ini nanti bisa kita jadikan 1 google form atau beberapa google form tapi dalam 1 akun google ya oke kita lihat caranya google doc nya kita pilih ya kita import dulu kita pilih tadi soal 1 ya ini soal 1 kita select kalau teman-teman punya di google slide atau di ppt maksudnya bisa dipakai google slide ini atau pakai spreadsheet bila pakai google sheet ya ini sudah ada 7 ya ternyata ada 7 soal oke kita import lebih mungkin lebih dari 7 ini oh ada 9 ada 9 soal kita import dulu ya oke import successful kita tutup dulu ya kita lihat ini hasilnya sudah masuk ya importnya disini kita hapus aja yang sini kita kasih judulnya misalkan ini soal 1 1 oke kalau kita lihat di google drive nya ini ya sudah ada 1 soal ya sudah sekarang kita ke akun yang satunya kita masukkan yang soal 2 nya ini sama ya kita klik google doc kemudian soal 2 kita klik select tadi ada 9 soal di akun yang pertama disini ada 10 soal jadi ada 19 soal ya nanti hasilnya simulasinya kita import oke sukses ini sudah masuk ya kita hapus yang disini kemudian ini kita namai soal 2 nah oke sudah selesai sekarang kita mau kirim soal 2 ini ke sini sini ya gimana caranya kita pilih disini ya disini kita pilih titik 3 soalnya ada 10 ya tadi ya ada 10 soalnya kita pilih titik 3 kemudian add collaborators nah baru disini kita ketikan siapa yang mau jadi kolaborasi kita kolaborator kita tadi adalah emailnya bentar ya saya bikin dua ini dulu nah emailnya ini teman-teman emailnya fitziriare21 untuk ini detgmail.com oke kita masuk nah ini ya oke sekarang ininya kita kirim misalkan kita kasih message soal 2 siap kita kirim oke sudah terkirim sekarang kita lihat di feed disini ya di akun fitritropica kita lihat nih ada masbio share just now nih sudah ada langsung masuk ke google drive penerima atau kolaboratornya ini yang tadi dibuat ini yang dikirim ya kita buka yang dikirim sekarang nah ini soal 2 kan dan ini adalah soal 1 jadi teman-teman sudah bisa gunakan 2 soal jika misalkan ini pelajaran berbeda sudah jadi ini jadi ini 100 ini sudah 90 soal misalkan kita mau masukkan 30 soal lagi lewat si akun yang berbeda masuk lagi nah ini solusi yang mudah ya teman-teman untuk bisa atasi masalah form builder maupun automagical form yang terbatas limit soal tadi nah begitu jadi bisa masuk kita tetap bisa pakai form builder nya secara gratis nah sekarang gimana teman-teman apakah kita bisa ngedit disini bisa ya langsung bisa tuh kalau pengaturannya sih sebenarnya pengaturannya ini kita masuk ke mas biuk lagi ya sini pengaturannya kalau kita jadikan ini sebagai kolaborator misalkan ini ya kita bisa proteksi sebenarnya proteksi ya proteksi itu perlindungan dari form kita kalau sudah ini jangan diedit ya jangan jadikan dia sebagai editor jadi disini gak bisa ngedit disini gak bisa ngedit kalau ini kita jadikan bukan editor ya kita tutup nah ini bisa kita jadikan lebih luas lagi ke pemilikannya ketika kita jadikan make owner kalau kita jadikan make owner kita yes begini maka ini menjadi owner nya sedangkan pembuatnya nanti menjadi editor nya posisinya terbalik seperti itu ya oke nah ini gak bisa lagi ini mas bio ini untuk otak atik si apa namanya form yang dia buat sendiri yang bisa mengembalikan lagi adalah si fitri tropika lihat ini fitri tropika sudah punya yang di soal dua ya ini add kolaboratornya ini mas bio ya nah fitri ini fitri tropika bisa ngubah si mas bio ini sebagai editor apa editor kembali atau dia bisa remove nih remove udah gak bisa lagi mas bio ini ngotak atik lagi nah seperti itu ya teman-teman nah sekarang teman-teman juga bisa gunakan kolaborator ini untuk membuat form satu form atau satu soal dalam form itu secara bersama-sama jadi triknya seperti tadi ya misalkan kita misalkan yang disini yang di ada yang di mas bio ini adalah guru ini semuanya guru biologi ya mas bio guru biologi fitri tropika guru biologi nah mas bio pengen buat 100 soal fitri tropika pengen buat 100 soal tapi dijadikan satu jadi 200 soal nanti dalam satu formnya bisa ini kan sudah soal 1 soal 2 misalkan disini sudah miliknya fitri tropika ini bukan lagi miliknya mas bio seperti ini bisa kita masukkan teman-teman ini kita menjelkan dulu misalkan ini sudah miliknya fitri tropika semuanya sudah jadi owner maka sudah bisa kita gabungkan ini soal 1 ini soal 2 kita gabungkan aja caranya begini teman-teman ini ada import questions nah disini import questions kita klik disini teman-teman nah sekarang kita pilih mana yang mau kita import tadi kan soal 2 ini yang minta kita import kita pimpin lagi ada judulnya soal 2 kita klik disini kemudian kita select nah ini teman-teman soalnya sudah masuk sini enzim dalam jumlah sedikit saja kita lihat tuh sama kan soalnya sekarang kita select all atau kita bisa pilih beberapa soal dari kolaboratornya beberapa soal saja boleh ya kemudian kita import question oke sudah masuk sekarang teman-teman soalnya jadi sekarang soal 1 ini sudah menjadi gabungan antara soal 1 dan soal 2 padahal yang buat soal bukan kita ya oke seperti itu teman-teman kalau mau lebih jelasnya harus praktik wajib praktik kalau nggak praktik nggak bisa ya seperti itu teman-teman cara kolaborasi antar guru atau kolaborasi sendiri untuk ngakalin limit form builder maupun auto magical form selamat mencoba semoga berhasil jangan lupa kalau ada permasalahan tentang bagaimana mengatasi ini dengan kolaborator teman-teman bisa kirim pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini jangan lupa subscribe teman-teman supaya teman-teman nggak ketinggalan tips dan triks dari masbio education sampai jumpa di video tutorial atau video tips berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax